Kecamatan Cimas, kurang lebih 20. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede pimpin langsung bersama tim gabungan. Lakukan penutupan ratusan galian lubang penambangan emas tanpa izin di area perhutani Blok Cibuluh, Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 8 Juni 2023. Dalam sambutannya, Maruli mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar tindakan penegakan hukum saja, namun pihaknya langsung menghentikan kegiatan di lokasi yang sebelumnya tim gabungan telah melaksanakan rapat koordinasi untuk segera menutup dan menghentikan aktivitas di lokasi tersebut. Untuk melakukan kegiatan penutupan tambang ilegal tersebut, pihak Polri dan tim gabungan menajukan 82 personil Polri Sukabumi dibantu oleh Satbrimob, Pol Dajabar, 30 personil, serta gabungan TNI Satpau PP dan Perhutani untuk melakukan penutupan penambangan emas ilegal serta dibantu dengan alat berat untuk mempercepat kegiatan tersebut. Pagi hari ini, sesuai dengan amanat undang-undang, kita melaksanakan penutupan terhadap pertambangan tanpa izin yang terjadi di lokasi kurang lebih 700 meter. Karena itu, saya sangat mengapresiasi bahwa bapak-bapak semua di sini dan masyarakat yang punya kemampuan, tapi juga punya kemauan untuk sama-sama kita berkolaborasi menetipkan ini untuk lebih baik bagi kita. Lapornya Sukabumi juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan tanpa izin yang dapat meruikan diri sendiri dan berdampak bagi orang lain, serta terancam pidana kurungan penjara. Ulai Rumah Terrohim, di lokasi ini dilarang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Jadi, bagi yang mau mencoba-coba untuk melakukan penambangan tanpa izin di lokasi ini, bersiap-siap di penjara paling lama 15 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat dari penambangan ilegal tersebut, dampak negatif akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan aset selaku perwakilan dari Perhutani. Dari Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Asupriyatna melaporkan. Dari Desa Cimas, Kabupaten Sukabumi, Asupriyatna melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.